Ketuhanan yang maesa ini Indonesia menolak atas segala penjajahan si aksi terorisme yang dilakukan Israel menolak dinas Israel atas keikutsertaannya dalam ajang pilihan dunia 20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Mei dan Juni mendatang dengan argumentasi bahwa Israel adalah negara teroris lalu bagaimana dengan keadaan negara Indonesia yang sering terjadi aksi terorisme apakah darah saudara sebangsa dan setanah air kita darahnya hawa? dimanakah hati norani Anda? teriak-teriak Israel adalah negara teroris namun di negeri sendiri sering terjadi aksi terorisme inilah data dan fakta lengkapnya berikut ini adalah daftar insiden terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menurut data dari Global Terrorism Database terdapat 638 insiden terorisme di Indonesia sejak tahun 2000 hingga tahun 2020 bahkan menurut laporan Global Terrorism Index pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-24 dari daftar negara paling terdampak terorisme skor indeks terorisme global 2002 Indonesia tercatat memiliki skor 5,5 poin lebih mirisnya lagi Ormas yang menolak keras keikutsertaan tim Indonesia Israel dalam ajak piala dunia U20 yaitu Majelis Ulama Indonesia salah satu anggotanya pernah terlibat jaringan terorisme dia kemudian difonis 3 tahun penjara di pengadilan negeri Jakarta Timur Senin 19 Desember 2022 Argumentasi yang kedua atas penolakan tim Indonesia Israel dalam ajak piala dunia U20 yaitu amanat pembukaan undang-undang 1945 yang secara singkat menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikadilan dan perikadilan manusia alasan paling utama itu ya konstitusi pembukaan undang-undang dasar 1945 itu jelas sekali bahwa penjajahan itu ya kira-kira itu lah harus dihematkan musuh kita bersama harus dihapuskan di buka bumi ini Indonesia sudah harga mati menolak penjajahan apalagi ini gak selesai-selesai menasib umat Islam di Palestina dipertaruhkan sampai saat ini karena bagaimanapun ketuhanan yang maesah ini Indonesia menolak atas segala penjajahan aksi-aksi terorisme yang dilakukan Israel yang merampas tanah dari Palestina artinya, artinya mendatangkan timnas Israel ini sangat berbahaya pertama sudah membuat gaduh Indonesia begitu juga memecah belah bangsa Indonesia kalau untuk memecah belah Indonesia ini seharusnya kita kesampingkan karena gak penting-penting banget bisa diselenggarakan tapi Israel di non-aktifkan atau tidak didatangkan selesai bisa ini dari mana bang? kenapa? bisa ini dari mana? karena aturan semua kan kita mengatih pada kita betul, mungkin diselenggarakan disini mungkin ada dispensasi, ada ruksoh, pengecelaluan bisa dengan waktu yang mepet ini? ya, ada waktu yang mepet ini bisa mungkin di luar Indonesia bikin mungkin di Peru atau di mana yang sejalan dengan kebijakan Israel karena kalau kita mendukung daripada hadirnya Israel yang bukan Indonesia ini urusan dipentingkan dengan olahraga saja ini rasa kemanusiaan, gak perlu bawa-bawa agama artinya mendatangkan Israel, mendukung langkah-langkah pembunuhan terorisme dan kita menutup apapun keuntungan-keuntungan yang diperoleh Israel karena keuntungan yang diperoleh Israel saat ini adalah sangat membahayakan kenapa sangat membahayakan? apa yang mereka untungkan, Israel mereka untungkan mereka akan beli senjata mereka akan beli peluru mereka akan menghantam umat Islam yang ada di Palestine sudah sangat disayangkan jika kemanusiaan dan keadilan di negeri orang diperjuangkan sementara keadilan di negeri sendiri marak terjadinya penjajahan dan tindakan yang tidak memanusikan manusia terhadap sesama bangsa dan tidak ada wajah-wajah seperti ini muncul untuk membelas saudaranya sendiri kasus intoleransi di Indonesia semakin meningkat dan inilah data kasus kebebasan beragama di Indonesia secara umum setara institut mencatat ada 175 peristiwa dengan 333 tindakan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2022 angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pertemuan pada tahun 2021 yakni 171 peristiwa dengan 308 mas tindakan apakah hal ini berbahaya? tentu saja sangat berbahaya karena sebenarnya hal ini akan menjadi bom waktu yang pasti akan meledak jika tindakan intoleransi tidak dihukum seberat-beratnya sehingga terjadi efek jerah akibat dari penolakan tersebut FIFA resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah di ajang Piala Dunia 20 tahun 2023 dilansir dari situs resmi FIFA setelah pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dan ketua PSSI Erick Thohir FIFA telah memutuskan untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 meskipun FIFA tidak menyebutkan secara spesifik menyatakan bahwa penghapusan status Indonesia sebagai tuan rumah karena penolakan terhadap timnas Israel namun dengan kalimat berdasarkan keadaan saat ini di Indonesia kan kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa situasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja untuk menyelenggarakan event sepak bola level internasional akhir kata saya mengutip sebuah ayat yang sangat relevan dengan alasan penolakan ormas muslim terhadap keikut sertaan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia 20 mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui